Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita kembali lagi dalam acara podcast Muhammadiyah for all Yang dilakukan oleh Majlis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dan disiarkan dari gedung Tablik Institut Majlis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hari ini kita akan berbincang Terkait dengan Keislaman atau mungkin Keberagamaan atau bisa Dinamika kehidupan muslim di Amerika Alhamdulillah Bersama kita hari ini sudah ada Mas Rofik Muhammad Rofik Muzakir Assalamualaikum mas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Rofik ini adalah Apa namanya Ketua PCIM Amerika Serikat Dan juga Apa namanya dulu Atau Lulusan dari mahasiswa doktoral di Arizona State University Nanti kita akan bicara banyak hal Baik Kita akan mulai diskusi dulu nih Mas Rofik Terkait dengan Dinamika kehidupan muslim di Amerika Dinamika secara keseluruhan seperti apa Apalagi mungkin bisa mencoba dijelaskan terutama pasca Apa namanya isu-isu tentang terorism dan sebagainya sampai sekarang ini Apakah ada perubahan atau Dinamika secara umum seperti apa sih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Saya mungkin mulanya dari proses historis Kedatangan umat Islam ke Amerika Gelombang besar itu terjadi setelah tahun 1960-an setelah Amerika punya undang-undang imigrasi Tapi sebelum itu sebenarnya muslim sudah ada di Amerika sejak lama Terutama Black American Itu Mereka kan orang-orang yang Diperbudak dan diculik oleh bangsa kulit putih Dari Afrika Pantai Barat Nah Sejumlah yang besar ada yang menyebut sampai 20-30% Orang-orang Afrika yang dulu diculik adalah muslim Nah mereka Ada yang sebagian bisa mempertahankan identitas sebagai muslim Ada yang pada akhirnya Dipaksa harus mengalami konversi Tapi yang tinggal sebagai muslim sebenarnya juga Prosesnya tidak sederhana Mereka menganut apa yang disebut dengan Islam folk Islam masa Agak sinkretik Nah itu ada satu organisasi namanya Nation of Islam Memang Apa namanya Klaimnya muslim Tetapi banyak hal yang secara prinsip itu berbeda dengan Pemahaman kita Mainstrip Ahlusunawal jamaah Tetapi ketika pimpinan utamanya kemudian Mengalami konversi Dan tokoh-tokoh puncak di Nation of Islam juga Mengalami konversi Akhirnya Banyak anggotanya yang juga berbondong-bondong meninggalkan Nation of Islam Kemudian jadi bagian dari Islam mainstream gitu Jadi ada generasi black American Ada generasi imigran Nah generasi imigran itu dari Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh Ada dari Arab gitu Umumnya awalnya mereka tuh orang-orang yang belajar Mau pendidikan tinggi di Amerika Sekolah S1, S2, S3 Tapi kemudian lanjut tinggal di sana Keasikan ya Keasikan Ya terus ya kita semua tahu ada momen 9-11 Itu momen yang sangat menentukan bagi Bukan hanya sebenarnya muslim di Amerika Tapi juga di seluruh dunia Itu merubah lanskap apa namanya Islam di Amerika Memang ada blessing in disguise Jumlah umat Islam terus bertambah Jumlah masjid juga bertambah berkali-kali lipat di seluruh Amerika Dan hari ini dari total populasi seluruh perudu Amerika Itu 1%nya adalah muslim 1% dari berapa Ya sekitar 350 juta warga Amerika 1%nya adalah muslim Jadi total jumlah umat Islam dari keseluruhan populasi American citizen itu 1% Nah memang data itu diperoleh tidak melalui sensus kan Kalau diadakan sensus juga tidak pernah ditanya Muslim itu agamanya apa Jadi itu hanya ya perkiraan kasar lah Agama Islam menjadi agama terbesar ketiga setelah Christianity dan Judaism Ya Christian terbesar ketiga ya Terbesar ketiga Jadi begitu Baik Kalau dalam konteks apa namanya kan tadi cukup beragam ya dari Afrika dari mungkin juga sebagian Asia Kemudian mungkin dari negara lain tentu ini juga berdampak pada proses kehidupan mereka Ya Sesama muslim Ini kita belum bicara yang Indonesia seperti apa ya Ya Bagaimana diaspora dan itu di sana Jadi mungkin secara umum dulu ini bagaimana kehidupan Umat muslim yang Dari berbagai macam Apa namanya negara ini Diketemu di plok di Amerika Ya memang ada istilah khusus itu untuk fenomena itu di Amerika Orang menyebut tanah Amerika itu sebagai melting pot Panci peleburan Jadi di dalamnya itu berbagai macam ethnicity Kebudayaan asal daerah berkumpul di Amerika Jadi sangat diverse, sangat multikultural Nah bagaimana corak keberagamanya sebenarnya sangat dipengaruhi oleh asal-usul mereka masing-masing Jadi istilahnya itu Islam back home Jadi kalau mereka orang Pakistan atau India, Bangladesh Kalau mereka membangun masjid ya dengan corak kebudayaan dari tempat masing-masing Dan kita semua tahu dari kawasan Indian subkontinen itu Mayoritas muslimnya bermazhab Hanafi Jadi prakteknya juga bermazhab Hanafi Bukan hanya soal mazhab, soal cara berpakaian Termasuk apa namanya Cara bergaul satu sama lain Yang Arab juga begitu Sangat kental nuansa asal daerah masing-masing ketika mereka berkomunitas Mendirikan institusi seperti masjid Jadi identitas daerah atau asal negara itu tidak lepas ketika mereka mengekspresikan keagamaannya Ya dan memang di Amerika identitas asal itu dipertahankan Itu bedanya misalnya Amerika dengan negara sekuler seperti Perancis Orang masuk Perancis sudah harus mengalami integrasi menyebut diri hanya identitas Perancisnya Tapi kalau di Amerika mereka bisa menambahkan satu adjektif baru Misalnya saya Indonesian American Saya orang Amerika tapi asal-usul saya Indonesia I'm Pakistani American I'm Black American Dan itu hal yang dimaklumi bahkan positif Karena orang tidak ada yang punya kebudayaan satu Semuanya itu punya asal-usul masing-masing Dan itu jadi tempat pertukaran kebudayaan lah sebenarnya Menarik menarik Jadi kemudian tidak ini juga ya Tapi tidak terjebak pada ini ya Politik identitas Ya ada momen-momen tertentu terjadi ketegangan Misalnya begini Ini saya baca dari bukunya Sherman Jackson Dia Black American Convert Nama muslimnya Abdul Hakim Murad Dia menulis tentang Apa ya Fenomena beragama, berislam Tapi dari kalangan orang-orang hitam Jadi orang-orang imigran Yang datangnya jauh belakangan daripada orang-orang Black Oh Black yang asli ya Jadi kan mereka bawa kultur, bawa bagasi masing-masing gitu Nah tapi banyak yang tidak memahaminya secara proporsional Dan mengidentikan kultur sebagai agama Jadi agamaisasi kebudayaan Misalnya cara berpakaian gitu kan Ya kita tahu orang-orang Pakistan itu suka bergamis gitu kan Nah jadi itu diidentikan dengan ajaran Islam itu sendiri gitu Dan ketika berbaur dengan yang lain Ada perbedaan kebudayaan Akhirnya oh itu bukan bagian dari Islam gitu Banyak lah itu hanya salah satu contoh cara berpakaian gitu Nah pada waktunya yang kayak gitu tuh Ini pernah jadi problem kan Ini tuh bagian dari kebudayaan Apa dari bagian dari agama gitu Kalau tadi kan jelaskan ya Dari berbagai negara Dari Indonesia sendiri Mas Rofiq Sebenernya kalau boleh tahu Orang-orang Indonesia Itu Indonesian Amerika tadi Yang disana ada berapa jumlahnya Atau mungkin diperkirakan berapa begitu Dan bagaimana ke Kan pasti rata-rata lah Rata tidak semua ya Orang Indonesia itu kan relatif latar belakangnya Muslim Bidang ke Amerika mungkin disana begitu Nah bagaimana mereka Dinamika mereka menunjukkan diri sebagai seorang Muslim Atau mungkin ada kegamangan juga mereka disana itu Ya kalau statistiknya jumlahnya saya gak begitu mengikuti Dan memang sulit mendeteksinya Kalau mereka sudah berubah jadi warga negara Amerika Mereka sudah gak ngapur lagi ke KBRI Jadi KBRI juga gak tahu tuh berapa jumlah Orang Indonesia yang asal-usulnya Indonesia Memang jumlahnya sulit dipastikan Tetapi mereka tersebar hampir di seluruh negara-negara bagian Terutama di kota-kota besar Seperti Los Angeles Di New York, Washington DC Nah di kota-kota besar itu Diaspora Indonesia sudah bisa bikin masjid Sudah established lama gitu Di kota-kota yang saya sebut tadi sudah ada itu Termasuk di Texas ada Masjid Istiqlal Dari namanya sendiri kan kita tahu itu Masjid Indonesia Nah apa namanya Ya orang Indonesia juga seperti Mungkin punya seperti kultur yang lain Itu punya kebiasaan berkumpul sesama orang Indonesia Ada sisi positifnya ada sisi negatifnya Ya kita merawat keberdayaan Lebih gampang berbaur Lebih nyambung gitu Tapi ya kelemahannya kita enggak meluas pergaulannya Dan kita enggak berkontribusi kepada Apa ya komunitas yang lebih luas Lebih global gitu Mencari orang Indonesia yang jadi tokoh prominent di Amerika itu enggak gampang Hanya satu, dua, tiga orang lah Karena ada kecenderungan ghetto Jadi kayak hidup dalam bubble gelembung Orang Indonesia disitu aja Oh gitu Ya begitu caranya Baik Tapi juga saya perlu menyebut Orang-orang Indonesia yang aktif di masjid umum Tidak hanya sama orang Indonesia juga ada Oh jadi bisa Prinsipnya ya tetap seperti bangsa lain Ada bergaul dengan Apa asal negara lain Juga mereka juga Ada satu sisi kadang buat komunitas khusus gitu Lebih banyak sebenarnya orang Indonesia itu lebih nyaman Ada di komunitas khusus itu Oh gitu Satu, dua orang fenomena Pengecualian sebenarnya kita ngelihat Orang Indonesia ada di masjid yang blended Jadi ketua takmirnya Itu fenomena yang agak sulit ditemukan Enggak banyak Apalagi nyari orang Indonesia yang jadi imam masjid Gitu Ya itu kita perlu berpikir Gimana caranya kita bisa kontribusinya lebih besar gitu Karena setiap masjid itu imamnya Kalau enggak orang Arab, Asia Selatan gitu Memang secara jumlah manusia jauh lebih signifikan jumlah mereka Rangan jari sedikit Itu Kalau tadi soal Ya di Indonesia itu kan rata-rata Boleh dikata ya Boleh dikata tapi tidak semua Mungkin ke Safiyah lah begitu Ketika mereka kesana tentu kan ada Apa namanya gejolah Atau mas Rofiq sendiri lah mungkin pengalaman personal ya Di Indonesia punya pengalaman Keagamaan, praktek keagamaan Sehari-hari seperti itu gitu ya Ya mungkin mas Rofiq latar belakang di Muhammadiyah Ditubisarkan di Muhammadiyah Bagaimana kita memandang Keagamaan seperti melaksanakan ibadah seperti itu Nah ketika kemudian melihat di Amerika Fenomena di Amerika Bagaimana itu Ada enggak yang merasa Ada merasa kesenjangan enggak gitu loh Atau ada meraka sesuatu yang Oh kayak gini ya Saya harus Oh saya harus begini ya Ya mungkin disini terlalu Wah ini Muhammadiyah gitu Itu bagaimana Ya Kalau orang Indonesia Umumnya Bagaimana mereka Mempraktekan agama Semua ini juga Sekali lagi dipengaruhi oleh Asal-usul masing-masing Iya Kalau dia sudah belajar Misalnya dari Kultur Muhammadiyah Disana akan lanjut gitu Dari kultur Syafi'iyah Juga akan berlanjut seperti itu Nah generasi selanjutnya Generasi kedua gitu Anak Anak, cucu Mereka yang lebih Fluid Lebih fleksibel gitu Mereka enggak terikat lagi tuh Dengan kultur gitu Jadi cara beragamanya adalah Cara yang mereka pelajari Di Sunday school Jadi Sunday school tuh Pengajian hari minggu Kan diantar bapaknya Ke masjid Ke madrasah Ada juga kegiatan-kegiatan Ada Ada Jadi mereka belajarnya disitu Dan Ada hal-hal tentu Yang sifatnya misalnya Lebih komunal Orang-orang Indonesia Generasi pertama tadi Sudah ikut lokal community gitu Misalnya Ada perbedaan hari raya Di Amerika juga ada tuh Oh gitu ya Antara ru'iyah dengan hisap Oh ada juga ya Ada juga Nah orang Indonesia Pilih mana Ya Mereka udah enggak tanya lagi Muhammadiyah di Indonesia apa Jadi mereka Ikut keputusan Lokal yang di mereka Masjid terdekat Iya Jadi ya Sudah Apa namanya Ya Pengalaman masalah itu Jadi Bijakan Tapi mereka juga harus Real empirik kan Sesuai dengan Lokalitinya Kalau tadi lokal Community Masjid terdekat itu Rata-rata berapa Berapa jarak sih Kalau di Indonesia kan Masjid itu hampir 50 meter Sudah ada masjidnya Itu berapa Sehingga kok bisa Mempengaruhi Semacam Apa tadi Pendapat Atau keagamaan Di lokal itu Iya Tergantung Kota Tergantung Negara bagian Misalnya saya pernah Ke Kawasan Anaheim Di Kalifornia Itu berjajar aja Dari sini Kemudian Dua kilo Sudah masjid lagi Oh ada juga Ada yang seperti itu Satu jalan itu Ada beberapa masjid Itu karena Imigran muslim Itu banyak Disitu Oh iya Nah Kalau konteks Misalnya di tempat saya Di Arizona Itu satu kota Ada dua masjid Satu kota Satu kota Arizona itu Enggak bukan Saya tinggal di kota Namanya Tempi Jadi Arizona kan Negara bagian Ada kota Namanya Tempi Ada dua masjid Jadi kayak Satu kota Jogja Itu hanya ada dua masjid Gitu Jadi kalau orang mau Jumatat kalau gak kesini Kesana Gitu Sementara kan enaknya Di Amerika itu Kalau nyopi itu gak macet Misalnya Jadi bisa di Iya misalnya Mau ke masjid itu Ya Tanpa kemacetan itu Paling lama 20 menit Nyaman lah ya Nyaman Gitu Baik Jadi ya Alhamdulillah Sebenarnya Kita pergi kemana aja Mencari masjid itu Enggak sulit Jadi Saya travel Ke North Carolina Tinggal searching di Google Masjid near me Oh 15 menit ada Jadi begitu ya Jadi muslim itu sudah everywhere Oh disana ya Kita pergi ke Grocery Ngelihat orang berjilbab Itu udah umum aja Makanya keluarga kita Istri saya juga Enggak ngerasa risih Gitu jilbab Teman-teman muslim Orang Indonesia Yang ke kampus Juga gak ngerasa risih Karena Orang berjilbab Ya sudah lumayan ada Banyak Dan masyarakat Amerika tuh Secara prinsipnya Juga terbuka gitu Mereka menerima Keragaman itu Menarik ya Sudah justru malah Bisa tumbuh Begitu nyaman Kita beragama Tapi Di tengah isu Islamopo Islamopobia Menarik juga Kadang muncul juga Orang Perspektif Dari kita kan Lihatnya Amerika itu Islamopobia Apalagi kemarin kan Trump kalau tidak Salah kan dengan Islam Agak sedikit Bagaimana itu Nah bagaimana Lihat Dengan Suburnya Perkembangan Islam Dikaitkan dengan Relasi antara Muslim dan non-muslim Di sana Dan juga mungkin Muslim dengan State Dengan negara Seperti apa itu Secara umum Bagaimana itu Kalau saya Kita harus Membalik Persepsi kita Jadi jangan Melihat Islamopobia Itu sebagai Fenomena Fenomena asal Dan fenomena umum Islamopobia Itu pengecualian Jadi artinya Secara prinsip Orang-orang Amerika Itu orang-orang Yang toleran Terbuka Terbiasa Dengan perbedaan Perbedaan Seperti itu Jadi Dan itu Memang Dijamin oleh Konstitusi Kebebasan Beragama Kalau ada Peristiwa-peristiwa Diskriminasi Orang Amerika Biasa Melaporkan itu Ke jalur hukum Di Shoe Istilahnya Dituntut Jadi Melihat orang Amerika Lihatlah dari Kacamata Oh itu tempat Di mana toleransi Terbangun tinggi Tetapi Tidak Saya tidak ingin Mengatakan bahwa Fenomena Islamopobia Tidak ada Itu ada Bahkan Memang Apa namanya Sistematis Kadang-kadang Faktor politik Donald Trump Itu pengusaha Sebelumnya Dia sudah biasa Bekerja dengan Umat Islam Tapi karena Dia ingin Naik Jadi presiden Akhirnya Dia menggunakan Isu Islam Anti-Islam Sebagai komunitas politik Nah Ada Kelompok-kelompok Tertentu Yang punya dana Relah Mengeluarkan Uang berapa Aja Supaya Islam itu Dedemonisasi Tapi secara umum Orangnya biasa kok Dalam pengalaman Saya disitu Saya Belum pernah Menerima itu Ya istri mungkin Ada 1-2 kali Hal-hal kecil Tapi secara umum Aman Kalau dalam konteks Relasi personal Mas Ropi Pastikan Tinggal di Arizona Tidak semua Orang Muslim Tidak semua Orang Indonesia Begitu Mungkin juga Dari berbagai macam Negara Ada juga yang mungkin Warga asli Amerika Begitu Nah itu Bagaimana Relasinya Dalam konteks Bertempat tinggal Di apartemen Apa namanya Apanya Di apartemen Di apartemen Itu gimana Orang Amerika itu Kulturnya individualis Oh Individualis Jadi Karena apartemennya Hadap-hadapan langsung Kita buka pintu Udah Ketemu pintu orang lain Ya saya tahu Namanya dia Kalau Pas lagi Keluar rumah Dia lagi Berdiri depan Apartemennya Dia ngerokok Ya saya sapa Ngobrol Tapi di luar itu Orang tidak peduli Gitu Jadi tidak begitu Banyak Ruang-ruang kita Bersosialisasi Gitu Tapi Latar belakangnya Macam-macam Di kompleks Apartemen saya Ada orang kulit putih Orang kulit hitam Ada orang Imigran dari Meksiko Ada muslim Dari Pakistan Macam-macam Cuman ya Orang terbiasa Berfikir Mind your own business Urusan muslim Oh gitu Tapi Berarti kan Ini ya Tidak Ketika Apa namanya Kita misalnya Satu Tempat tinggal Depan tempat tinggal Kita mungkin Apa nama Melakukan aktivitas keagamaan Selama tidak mengganggu Silahkan saja Iya Karena dalam Kebisingan lah Dalam Memutukan kebisingan Suara dan sebagainya Iya Mereka tidak ada persoalan Enggak ada persoalan Gitu Jadi Bahkan tempat-tempat tertentu Masjid-masjid tertentu itu Apa namanya Speakernya keluar Umumnya Speakernya di dalam Nah tapi Masjid seperti Masjid Dekat kampus saya itu Masjidnya keluar Karena disitu Kawasan Bukan kawasan Hunian Jadi gak ada Neighborhood Sebelahnya gereja Sebelahnya warung makan Terus Jalan menuju Rel kereta api Gitu Jadi artinya suara keluar Gak ada yang terganggu Oh prinsipnya gitu Kalau ada Penghunian Malah Mungkin suara dalam Iya Kalau di dekat Kompleks Kalau suara dalam gitu Kesadaran Datang ke masjid itu Personal banget ya Iya personal banget Kalau kita kan Oh dengar adan ke masjid Iya Kalau ini kan Udah jam sekian Wah harus ke masjid Gitu ya Karena gak kedengaran suaranya Kalau biasanya disana Apps kan Iya Oh bunyi Oh ya ke masjid Gitu Wah tantangan itu Kata kalau dia bisa Pakai suara ini Pada ke masjid gak ini Jangan-jangan ke masjid Iya Baik Tadi menarik ya Bahwa sebenarnya Tidak ada Dengan pertumbuhan Islam Yang luar biasa Tidak ada persoalan juga Dalam konteks Apa namanya Relasi sosial Antar masyarakat Nah Untuk kontribusi Padahal Kontribusi Umat Islam Gitu Ada gak terhadap Negara Atau gak Atau gak mungkin Amerika Ini gak Memperhatikan Gak peran Muslim Misalnya Itu mungkin Atau mungkin tergantung Negara bagian Saya gak tahu Sebenarnya Secara Hukum Berdasarkan konstitusi Semua orang punya Hak yang sama Untuk Menjadi bagian Dari publik Di Amerika Tinggal Apakah mereka punya Kesadaran untuk itu Atau gak Nah umat Islam itu Sudah Sudah jauh Berpikir ke sana juga Jadi Kalau tahapan-tahapan Orang datang ke sana Kan satu tahapan Integrasi dulu Jadi jangan hanya Bergaul sendiri Sama umat Islam Sesama orang Indonesia Jadi Dia sudah harus Berada di mana-mana Nah Tapi itu gak cukup Setelah integrasi Orang harus memikirkan Kontribusi Nah Memang gak Merata Tapi Sudah banyak Fenomena-fenomena Yang Bisa dibanggakan Misalnya di Minnesota Itu kan mayoritas Apa namanya Pengungsi dari Somalia Dari Afrika Jadi Ketika terjadi Pemilihan Anggota Kongres Terpilih Anggota dari Muslim Gitu Satu Minnesota Satu dari Tempat-tempat lain Sekarang di Kongres itu Dari 500 orang Ada 2 orang Perempuan Muslimah Berhijab Satu orang berhijab Satu enggak Itu yang jadi Anggota Kongres Seperti anggota DPD Tapi juga ada Yang jadi mayor Jadi wali kota Ada yang Kalau yang sifatnya Mereka dokter Itu banyak tuh Bahkan Apa ya Imigran dari Pakistan India Bangladesh Itu bagus-bagus Pendidikannya Orang-orang profesional Mereka Kaya-kaya Dan mereka tidak malu Menunjukkan dirita Sebagai seorang Muslim Oh enggak Karena memang Dijamin oleh konstitusi Tunjukkan sekalian Mereka datang Sekolah ke dokteran Kemudian selesai Bekerja jadi dokter Jadi kontribusinya Menurut itu Jadi insinyur Apa Pekerjaan-pekerjaan Yang profesional Gitu Oke Baik Saya kira menarik ya Diskusi kita Dan Sebelum keterakhir Mas Ropik Saya kira udah Hampir setengah jam Sebelum terakhir saya Ingin apa namanya Kan kalau di Indonesia itu Ada pengajian-pengajian Gitu ya Entah Satu kelompok Atau mungkin Apakah disana juga ada Kegiatan itu Nah kegiatannya Kalau disini kan Di rumah misalnya Pengajian Di rumah Mas Ropik Misalnya Kan biasa itu Enggak ada masalah Tetangga juga ada masalah Senang gitu Walaupun kadang-kadang Ada yang Ngedumel juga Karena mungkin Alahan parkirnya Diserobot dan sebagainya Jalanya bising Nah kalau disana Kegiatan keagamaan itu Apakah harus Hanya di masjid Atau bisa di tempat lain Atau mungkin di Tadi kalau Saya berpikir tadi di apartemen Ketanya kok agak Gak mungkin ya Waduh Ada apa Ya 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 Ada dua bentuk Dua-duanya ada Yang Sifatnya di masjid Itu kan sudah Terlepas dari etnisiti Ya 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 Itu setiap saat Kita bisa Temukan Di masjid saya Jumat malam itu Ada halako Kalau orang mau aja Setiap abis subuh Ngisi Kultum itu bisa Gitu Tapi ada yang berbasis Etnisiti tadi Dan itu terutama Kecenderungan orang Indonesia Orang Indonesia itu Berkomunitas Dan bikin pengajian Di semua negara bagian Pasti ada pengajian Indonesia Oh gitu Nah pengajian Indonesia itu Macam-macam Frekuensi ada yang Mingguan Ada yang bulanan Nah mereka berpindah Dari satu rumah Ke rumah lain Dan ada budaya Potluck itu Kalau di Indonesia Kan turun ke rumah Itu kan harus Nyediakan makanan Yang menjawab Kalau di sana enggak Semua bawa makanan Semua bawa makanan sendiri Itu di share Jadi enggak merepotkan Dan ada juga sih Isu Lahan parkir Tapi pengajian Tidak pernah Diadakan Di Di Apartemen Apartemen itu kan kecil Dan itu mahasiswa Ya mungkin untuk Konteks sesama mahasiswa Iya Tapi kalau Untuk satu Masyarakat se-Arizona Misalnya harus di rumah Oh dan itu ada Mungkin orang Indonesia yang sudah punya rumah Di sana Banyak-banyak itu Jadi kalau di Arizona Jadi jumlah Diaspora Indonesia Yang sudah punya rumah Lebih banyak Daripada Mahasiswa-mahasiswa Yang tinggal Oh Itu orang mahasiswanya Aman lah Aman Setiap sebulan sekali Ayo berangkat Mereka Enggak bawa makanan Sudah power Orang maklum Kalau mahasiswa Enggak bawa makanan Orang maklum Malah pulang Juga dengan non muslim Kepada sekat-sekat Identitas tertentu Sehingga kemudian Kita Punya panatisme Yang berlebih Seperti apa Iya Itu bisa diurai panjang Tapi saya mungkin Melihat dari satu perspektif Aja Orang Amerika itu kan Orang Amerika itu kan Berhadapan dengan Tantangan zaman modern Tantangan Gaya hidup orang barat Liberal Sekuler Kapitalis Materialistik Yang barangkali Dilihat Malah Malah Nampak Sekarang Oh Sudah Oke Orang Amerika Melihatnya Dengan Secara langsung Di depan mata Wah itu Serius sekali Apa Tantangan itu Karena terkait Dengan Akidah Bagaimana Menjaga Generasi Anak cucu Bagaimana Menjaga Akhlak Anak cucu Jadi karena Mereka Ngerasa Tantangannya Itu serius Jadi mereka harus kembali kepada Nilai agama Itu harus dikuatkan Nah Karena kesadaran itulah Akhirnya mereka menguatkan Institusi-institusi dakwah Institusi-institusi tempat belajar Islam Baik masjid Sekolah Bahkan Yang fenomenal itu Orang-orang Amerika sekarang Mendidikan Universitas loh Oh Jadi di Apa namanya Di California Ada Universitas Islam punya Hamzah Yusuf Ada di Minnesota Ada di Texas Di mana-mana Yang Termasuk cukup besar Ada Al-Maghrib Institute Misalnya Dan orang bisa Belajar Islam Di Universitas Seperti mereka Belajar Islam Di Timur Tengah Artinya Mencari orang Yang hafal Quran Mencari orang Yang paham Kitab-kitab turus Itu mudah Sekali Di sana Bahkan bisa Juga Kita sebut Pendekatannya Itu di Blend Dicampur Antara pendekatan Kemoderaan Dengan pendekatan Tradisional Nah Kemampuan Untuk Mengintegrasikan Apa ya Kemoderenan Kemudian Kesadaran akan Pentingnya Tradisi Islam Klasik Turus Itu Ada di Kalangan orang Amerika Dan menurut saya Kita perlu Belajar Dari situ Integrasi Integrasi Kemoderenan Dan tradisional Saya keren Jadi penting Bagi kita Yang di Muhammadiyah Saya keren menjadi Pelajaran Juga penting Apalagi Sudah Menyatakan diri Sebagai Organisasi Dakwah Modern Barangkali Mungkin Ketika kita Mencoba Mampu Untuk melakukan Integrasi Nilai-nilai Turus Tradisional Dengan nilai Kemoderaan Itu menjadi Distinctif Sendiri Dan menjadi Pembaharuan Terbaru Baik juga Dan tantangan Terbaru Karena Sekarang Masyarakat Kita Sudah Ibaratnya Tadi Apa yang Dihadap Di Amerika Mungkin Baru Muncul Sekarang Sekularisasi Liberalisasi Kemudian Kapitalisasi Sebagainya Kalau saya Prinsip Begini Tantangan Yang dibawa Oleh Zaman Modern Tidak Bisa Diselesaikan Dengan Kemoderaan Itu Sendiri Jadi Ibarat Sapu Sapunya Kotor Jadi Kita Harus Meminjam Sapu Yang Bersih Tantangan Dari Jaman Modern Bisa Diselesaikan Dengan Meminjam Tradisi Islam Tapi Tradisi Islam Juga Tidak Sederhana Perlu Cara Memaham Tradisi Islam Perlu Dicoba Dikonteksualisasikan Dikajikan Baik Terima kasih Mas Rofik Dan Teman Teman Sekalian Sahabat Podcast Muhammadiyah For All Saya Kira Menarik Diskusi Kita Pada Hari Ini Dan Kata Kunci Barangkali Adalah Bagaimana Kemudian Kita Mampu Mengintegrasikan Nilai-nilai Tradisional Islam Dengan Kemoderenan Yang Kita Hadapi Sekarang Dan Kita Tentu Menjadi Bagian Manusia Yang bertanggung jawab Bersama Untuk Bagaimana Menghadirkan Islam Kita Ini Yang Bisa Memberikan Jawaban Terhadap Perkembangan Kehidupan Dan Tentu Tidak Hanya Menggunakan Viso Analisis Kemuderenan Kata Mas Rofik Tadi Tapi Juga Harus Kita Combine Dan Kita Integasikan Dengan Nilai Tradisional Saya Kira Itu Terima Kasih Untuk Partisipasi Dan Perkenannya Untuk Mendengarkan Podcast Pada Hari Ini Terima Kasih Mas Rofik Sama Sama Mudah Ini bisa Inspirasi Buat Kita Semua Saya Tutup Dengan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam